halo halo kembali di raka channel berikut ini cara mengatasi HP Vivo lambat ngecas di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain nah solusi yang pertama penyebab HP itu atau mengatasi HP Vivo yang lama ngecas itu cuman gampang sekali ya jadi yang pertama itu pastikan kalian menggunakan kepala charger bawaan atau kalau hilang kalian bisa ganti dengan kepala charger yang sesuai dengan fitur yang ada di HP nya Oke ini untuk yang hilang kepala chargernya bagi yang Ori silahkan di simak videonya ya jadi masuk di pengaturan eh di Chrome ya Nah cari di sini gsmarena.com lalu kalian ketikkan Vivo HP kalian setelah ketemu Oke setelah ketemu di gsmarena ini saya coba cari yang lain misalnya real yvivo V30 ngap saja Vivo V30 dia Scroll kebawah jadi cari di bagian baterai charging ini sudah support 80 Watt rate untuk charger nya bisa saja di tempat kalian ada yang 33 Watt yang 18 Watt dan dan yang lainnya silahkan disesuaikan ya Nah saya anggap kalian sudah menggunakan charger charger asli atau bawaan atau memiliki charger yang bagus kepalanya beserta kabelnya yang bagus ya jangan sampai kabelnya juga abal-abal ini kalau kabel abal-abal itu nggak bisa ya pastikan kabelnya juga bagus ya kalau kabelnya enggak bagus yang enggak akan cepat untuk pengisian dayanya ya jadi pastikan kalian menggunakan kabel charger yang memang benar-benar bagus tidak asli tidak masalah yang penting bagus ya dan bukan untuk data saja bisa kalian beli untuk pengisian daya karena ada dua tipe kabel nanti ada yang murah hanya bisa untuk charger saja ada yang murah lagi hanya bisa untuk isi data saja Nah pilih yang bagus nah setelah yang bagus dipilih poinnya hanya itu saja kenapa kalian ngecasnya itu lambat ya Nah poinnya hanya di kepala charger dan kabel ini Nah untuk mengujinya apakah HP kalian masih bagus atau tidak seandainya kalian sudah ada charger bagus tapi masih lama ya Nah solusinya kalian tinggal install aplikasi yang bernama ampere ya cari aplikasi ampere seperti ini tinggal di download dan install lalu buka aplikasinya Oke seperti ini tampilannya lalu pilih Oke Oke seperti ini tampilannya ya kalau belum di charger seperti ini ya Oke dia akan berkurang sedikit demi sedikit Oke nah keadaan baik ini untuk baterainya ya Oke ini saya cas Oke ini saya buka kembali ini saya cas nah sedang mengukur tunggu saja nah pastikan pada saat mengecas seperti ini itu angkanya di atas 1000 ya oke seandainya daya baterai kalian sisa 15% atau 50% kalau misalnya tampilan mili amperenya ini kecil atau 500 ya 500 mili amper 300 mili amper atau di bawah seribu lah oke itu bisa saja charger kalian yang masalah atau juga alat kalian disini ya charger ini sini di apa namanya di soketnya disini bermasalah atau colokan di di tempat kalian itu masalah jadi pastikan kecolokan atau stop kontak kalian bagus kemudian chargernya oke kalau sudah itu terpenuhi oke nanti nilainya kalau di atas 1000 ini udah bagus oke ini akan bisa cepat ngecasnya ya saya jamin kalau seperti ini tampilannya oke maksimal di 5280 ini 3500 dan 3630 ini saya jamin cepat ngecasnya kalau seandainya di tempat kalian itu 3000 bukan 3000 ya 1000 kebawah ini bisa saja memperlambat kalian ngecas ya jadi bisa kalian ingat juga HP kalian itu masih dalam kondisi normal ya atau bagus ya kalau HP jadul misalnya umur-umur HP kalian sudah 5 tahun keatas bisa saja ini agak menurun karena kinerja baterai kalian itu mungkin tidak bagus lagi oke solusinya ingat supaya tidak lama ngecas itu kalian pastikan menggunakan charger bawaan beserta kabelnya colokannya yang bagus dan tes seperti ini kalau disini 1000 kebawah kalian perbaiki lagi untuk kepala charger kabelnya dan stop kontaknya oke kalau alat disini di HPnya ini kecil kemungkinan ya tapi kecuali HP kalian sudah umurnya tua bisa saja disini yang bermasalah tapi kalau 3 tahun 2 tahun 1 tahun ini masih bagus sebenarnya untuk alat ini dan kemungkinan itu charger kalian yang masalah jadi jangan beli charger yang ringan pastikan beli charger yang sesuai dengan kebutuhan HPnya lihat di GSM Arena oke kalau kalian chargernya tipe HPnya support 80W silahkan beli charger yang 2,5 ampere 80W yang terakhirnya 33W begitu selanjutnya ya oke kalau belum paham tentang penjelasan saya tanyakan saja di kolom komentar ya mudah-mudahan bisa membantu oke serta juga sampaikan tipe HP yang kalian pergunakan untuk di HP yang lain caranya juga sama seperti ini gak jauh beda yang penting kepala charger itu bagus dan tidak bermasalah nah tutorial yang lain silahkan cek di deskripsi video ini dan cek disini juga yang mirip tutorialnya seperti ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati